Halo guys, jumpa lagi dengan aku, si bukan jago masak, tapi suka masak. Apakah kalian tahu bahwa istilah perkedel berasal dari bola daging khas Belanda yang bernama prikadeller? Hal ini menunjukkan pengaruh Belanda dalam seni memasak Nusantara. Nah, kali ini aku mau berbagi cara pembuatannya. Aku pakai 1,5 kg kentang, daun bawang dan seledri masing-masing 1 batang saja, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 5 siung lagi bawang putih, telur 3 putir, dan garam secukupnya. Selanjutnya, bersihkan kentang, kupas kulitnya dan potong-potong. Jangan lupa sediakan air untuk kentang yang telah dikupas, agar kentang tidak berubah warna. Untuk ukuran pemotongan kentang, terserah kalian mau besar atau kecil. Yang penting, ukurannya sama sehingga pada saat digoreng bisa matang bersamaan dan tidak menyulitkan ketika dilumatkan. Setelah itu, potong bawang merah dan bawang putih dengan ukuran tebal. Di sini fungsi menggoreng untuk menghindari agar bumbu tidak sengir ketika disantap. Sedangkan bawang putih yang limas yung tadi diiris tipis-tipis dan pisahkan. Laun bawang dan seledri juga dipotong tipis-tipis. Langkah berikutnya, nyalakan kompor dengan api sedang, tuang minyak secukupnya ke penggorengan, dan kita siap untuk menggoreng kentang. Silahkan agar kentang dapat tercelup semua dengan minyak ya. Angkat kentangnya bila sudah matang dan segera lumatkan, karena suhu yang panas membantu kita agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Pada saat melumatkan adonan, usahakan selembut mungkin ya. Kemudian, pindahkan ke wadah yang bersih dan kering. Rahapan berikutnya adalah menggoreng bawang putih yang diiris tipis-tipis tadi, sampai warnanya golden brown, kemudian diangkat. Dilanjutkan dengan menggoreng bawang merah dan bawang putih yang irisan tebal. Goreng setengah matang saja. Setelah ditiriskan, langsung saja diulek bersama lada dan garam. Untuk tingkat kelembutannya, aku seperti ini. Nah, ini bumbu dan kentang sudah lembut semua guys. Masukkan irisan daun bawang dan seledri. Setelah itu, waktunya menguil-uil sampai tercampur rata. Pecahkan telur untuk diambil putihnya. Kemudian kocok secepat mungkin. Sampai konsistensinya seperti ini. Dan siramkan ke adonan. Fungsi putih telur di sini, untuk menjaga agar ketika digoreng, adonan tidak ambiar, meskipun nanti pada saat menggoreng tidak menggunakan telur lagi. Setelah semua persyaratan lengkap, jangan lupa taburkan bawang putih yang digoreng golden brown tadi. Untuk selanjutnya, kentang siap dibentuk, besar atau kecil, sesuai selera kalian ya guys. Ini sudah terbentuk semua guys. Sebelum menggoreng, kocok telur utuh dan celupkan adonan yang sudah terbentuk dan lanjutkan untuk menggoreng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk 3 adonan terakhir ini, aku sengaja tidak menggunakan telur pada saat menggorengnya. Mari kita lihat perbedaannya. Dan inilah perwujudannya guys. Masakan khas Nusantara bergedel. Yang berwarna cerah ini tidak pakai kocokan telur. Dan ternyata hasilnya tidak ambiar. Dan mikian apa yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys. May you stay happy and healthy and wealthy. Bila ada kritik dan saran, silahkan di komen, and like, and share, and subscribe. And I will always love you guys. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!